assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk video kali ini ada motor scoopy ini scoopy nyuk yang 2021 kalau gak salah ini mesinnya seperti teluk ini kodenya ke oc jadi untuk beda kali ini kita akan pasang kelep ini sama beda look sama nyusokopi sama ini kodenya koj kodenya koj ya guys koj ini untuk kali ini kita akan jelaskan cara pemasangan kelep kodenya kelep semua komponen yang ada di headnya bit the look atau scoopy new oke dan nanti seperti apa pemasangannya komponen apa aja bat batnya oke nanti ditonton terus sampai selesai terus jangan skip guys biar paham oke yuk kita langsung aja perakitan guys oke ini untuk bat batnya sudah kita lakukan penyakiran ya guys ini clapnya oke clapnya sudah kita sekir ini untuk konon-konasnya seperti ini untuk motor bit new atau deluk ini benar scoopy tapi new guys scoopy new ini sama seperti bit deluk ini clapnya guys lumayan ini clapnya batannya kecil ini clap seal clapnya ini kita seal clapnya menggunakan yamaha guys punya yamaha mx fixer sama aja nih jadi seal clapnya kita gunakan yamaha sama aja sih oke ini kita langsung pasang aja dan untuk kayak silinder ini sudah kita lakukan penyakiran ini pertama kita pasang ring dulu guys ini ada ringnya ya ini ada ringnya nih dan kita pasang seal ini sealnya guys nah kemudian ini kita pasang clap nah kemudian ini kita pasang clap ini clap in pasangkan seal clapnya masuk dengan penar Ini kita pasang pair clap Ini untuk pair clap-nya guys Ini ada longgar Ini ada tempat Ini ada yang longgar di atas ya Ini kita pasang penguci Ini pengucinya ada di dalam guys Ini rata ya Oke ini Ini adapt-nya di atas ya Seperti ini Ini menghadap ke atas guys Urus tanah Seperti ini Nah untuk memasukkannya Kita gunakan kunci seperti ini Ini ada karetnya Kemudian di bagian bawah Kita tahan guys Biar nanti pas ditekan Nggak keluar Seperti ini Ini pakai bekas tutup clap Tapi teman-teman bisa pakai apa saja Yang penting Ini bisa ditahan Seperti ini Ini kita tinggal tekan Nah ini kita tinggal tekan aja Ini masuk guys Jadi pastikan pengunci ini benar-benar masuk Jadi seperti ini guys Pasangnya Garisnya di atas Kemudian pasang yang Clap berikutnya Clap X Ini sama Ini sudah terpasang Pastikan penguncinya masuk Nah ini kita pasang bagian okanas Ini cara masuknya Ini ada cowakannya guys Ya kalau kita masangnya Ini begini nggak masuk Jadi pasti kan harus pas masuk Nah ini sudah masuk Aneh untuk titiknya di atas ya Seperti ini Aneh kita pasang Bautnya guys Ini pastikan penguncinya di atas nih Detiknya Kemudian pasang Okol arm Ini untuk okol arm Ada tulisannya ya Ini yang in Ini yang X Ya ini X Jadi jangan sampai terbalik Pokoknya ini beda Untuk yang X itu Ini ada penrolnya guys Seperti ini nih Kalau sedangkan yang ini tuh nggak ada Oke Ini yang X Bagian kenal pot Jadi disini nih Nah seperti ini Nah seperti ini Nah ini kita pasang pennya guys Ini untuk pennya ya Ini kan ada bautnya guys Ada bautnya nih Jadi Ini yang cowakan ini Pas disini nih Nah ini ada lubang bautnya Jadi pastikan pas Nah jadi pastikan harus pas ya Kita masukkan aja seperti ini Nah ini lubang baut harus pas sama yang ini Jadi harus pas Nah kita masukkan aja Seperti ini Nah pasang bautnya Ini baut Tinggal kencangkan Jadi seperti ini guys Pemasangannya Ini untuk celak lab Ini untuk yang X itu Kita gunakan 0,20 Yang innya pakai 0,15 Jadi kalau kita tercet terlalu rapat Biasanya bocor Jadi ini pakainya 0,15 Ini pakai 0,20 Oke jadi ini sudah selesai Untuk pemasangan lab Dan pat pat yang di dalam head silinder ini guys Banyak bit Dialog atau scoopy new Ini kodenya kojak Oke jadi untuk pemasangan lab Sudah selesai Untuk motor bit dialog atau scoopy new Jadi cukup mudah guys Pemasangannya Semoga berada kalian bermanfaat Kalau belum bawa bisa ditanyakan Kalau suka di like dan di share Yang belum tekan tombol subscribe-nya Silahkan tekan tombol subscribe-nya Oke terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Thank you bro Thank you bro Thank you bro Terima kasih.